San 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 Suara wanita itu bagaikan suara iblis, terus bergema di telinga San San muda. Siapa? Siapa kamu? Apakah kamu mengenaliku? Pada saat ini, si Feng tiba-tiba mendengar San San bergumam di sampingnya, seolah-olah dia sedang menjawab pertanyaan orang lain. Pada saat ini, dia tampak linglung, terutama matanya. Matanya tampak tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Namun, energi jiwa si Feng yang kuat merasakan bahwa dia belum kehilangan jiwanya. Siapa kamu? Kemudian, si Feng mendengar gadis muda itu berteriak lagi. Pada saat ini, sekelompok orang dari sekte matahari terbakar yang sedang mengintai di depan juga berhenti dan menoleh untuk melihat gadis muda itu. Dari gumaman gadis muda itu dan ekspresinya yang bingung, mereka tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Ada apa dengannya? Mungkinkah dia dirasuki hantu? Saya pikir dia kemungkinan besar dirasuki. Tempat berbahaya ini penuh dengan segala macam hal. Ya, semua ini karena dia sehingga kita datang ke tempat terkutuk ini. Ini pembalasan dendamnya. Set, pelankan suaramu. Jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau lihat bahwa orang yang kejam itu telah menyukai wanita ini? Kalau tidak, dia tidak akan terus menjelajah lebih dalam ke tempat berbahaya ini karena dia. Pada saat itu, rombongan itu tiba-tiba melihat sosok gadis muda itu melayang ke udara, seolah-olah dia hendak melayang ke langit. Hem, melihat ini, Si Feng buru-buru mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan San San yang putih dan lembut. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya yang hendak melayang dan berteriak padanya dengan suara rendah, bangun, bangun cepat. Pada saat yang sama, energi jiwa Si Feng menyerbu ke dalam pikirannya, mencoba membangunkannya. Ah, seketika, ekspresi wanita muda itu, San San, berubah drastis. Dia memperlihatkan ekspresi yang ganas dan ganas. Gelombang tangisan yang sangat tajam dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Apa yang telah terjadi? Melihatnya seperti ini, Si Feng terkejut. Dia tidak menyerangnya dengan energi jiwa, tetapi hanya membangunkannya. Bagaimana dia bisa menyebabkan rasa sakit seperti itu padanya? Segera setelah itu, wanita muda, San San, dengan wajah garangnya, meraung marah ke arah Si Feng. Ah, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Bajingan kecil, jangan hentikan aku. Ah, berangkat. Sambil meraung, dia meronta dan mencakar wajah Si Feng dengan tangan kirinya. Dia tampak seperti kerasukan dan sudah gila. Apa-apaan ini, berani sekali mengendalikan pikirannya. Kamu sedang mencari kematian. Melihat ini, Si Feng berteriak dingin. Sebuah rune putih melesat keluar dari tangan kirinya dan mengenai dada San San. Segel Jiwyu. Di bawah jejak Si Feng, tubuh gila gadis muda San San tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Pada saat ini, energi jiwa Si Feng yang kuat menyebar ke segala arah dan menyapu area tersebut. Haha, bajingan kecil, pergilah ke neraka. Namun, tepat pada saat itu, teriakan wanita yang melengking dan tajam kembali terdengar. Kali ini teriakan itu bukan berasal dari San San, tetapi dari murid perempuan sekte matahari terbakar. Kemudian, murid perempuan itu menerkam Si Feng seperti macan tutul betina yang marah. Jelas, benda misterius itu baru saja mengendalikan tubuh San San. Kali ini, benda itu mengendalikan murid perempuan dari sekte matahari berapi. Pada saat ini, Si Feng masih belum merasakan hal misterius itu. Dia sama sekali tidak merasakan adanya fluktuasi, tetapi kedua wanita ini telah dikendalikan oleh benda terkutuk itu. Huff! Pada saat ini, Si Feng mendengus dingin lagi. Dia menjentikan tangan kirinya lagi dan memukul murid perempuan dari sekte matahari terbakar. Di bawah segel penyegel tubuh sembilan neder, tubuh halus murid perempuan yang menerkam itu segera berhenti di udara dan menjadi tidak bergerak. Dengan suara keras, dia jatuh kereruntuhan di bawah. Ah! Bajingan kecil! Bajingan kecil! Bajingan kecil! Bajingan kecil! Bajingan kecil! Bajingan kecil! Kau akan mati dengan mengerikan! Itu! Kamu harus mati! Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman! Pada saat ini, meskipun San San dan murid perempuan dari sekte matahari berapi tidak bisa bergerak, mereka membuka mulut mereka pada saat yang sama dan mengutuk Si Feng. Kemudian, Si Feng menggunakan pikirannya untuk menyegel mulut kedua wanita itu dengan rune putih, yang menyegel mulut mereka dan membungkam mereka sepenuhnya. Pada saat ini, Si Feng melirik kelima orang dari sekte matahari berapi. Ketika mereka melihat Si Feng menatap mereka, mereka buru-buru berkata kepada Si Feng, Aku baik-baik saja. Saya tidak sedang dikendalikan. Mungkin benda itu hanya mengendalikan wanita. Ya, kami baik-baik saja. Aku juga tidak dikendalikan. Pada saat ini, Ruo Kingsuan juga berbicara untuk membuktikan kepada Si Feng. Oh! Mendengar perkataan kelima orang itu, Si Feng berkata dengan lembut, Oh! Dia mengalihkan pandangannya dan sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang misterius. Dia berteriak dengan dingin, Jika kamu memiliki kemampuan, maka keluarlah untuk tuan muda ini. Jika kau ingin Ben Sao mati, datanglah dan bunuh dia. Melihat tidak ada gerakan, Si Feng berteriak lagi, Ayo! 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 Keluarlah untuk Ben Sao! Ha ha! Ha 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 ha! Tepat saat raungan terakhir Si Feng terdengar, Ledakan tawa menyeramkan bagaikan suara hantu perempuan tiba-tiba terdengar. Suaranya terdengar halus, seakan-akan datang dari dunia lain. Hantu! Hantu! Itu benar-benar hantu wanita. Ketika para pengikut sekte matahari terbakar mendengar tawa itu, Mereka menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget. Hantu! Itu benar-benar hantu! Hantu! Saya baru saja mengatakan bahwa mereka sedang dirasuki. Itu benar-benar, benar-benar hantu. Ada hantu yang ingin menyakiti kita. Itu, itu pasti hantu jahat. Kemudian semua orang dari sekte matahari terbakar mulai berteriak. Hantu! Mendengar teriakan keras itu, Si Feng menggumamkan dua kata itu dengan pelan. Sebagai master of 100 milion gos, Dia masih tidak tahu apakah benda itu hantu atau bukan. Yang paling penting, dia masih belum merasakan keberadaan, benda terkutuk, itu. Dan tampaknya dia hanya dapat memiliki tubuh wanita, Sebagaimana dikatakan oleh pengikut sekte matahari berapi. Hal ini disebabkan tidak ada satupun pria yang kerasukan atau memperlihatkan kelainan apapun. Apa sebenarnya yang telah menyihir mereka? Di mana benda itu, mata Si Feng terus mengamati area tersebut, Dan kekuatan jiwanya terus merasakan dan mencari. Lihat, lihat, wajah mereka, wajah mereka. Pada saat ini, murid sekte matahari berapi lainnya berteriak kaget. Mendengar suara itu, Si Feng akhirnya menyadari bahwa bintik-bintik putih keabu-abuan telah muncul di wajah cantik San San dan murid perempuan sekte matahari berapi di sampingnya. 1612. Bintik-bintik putih keabu-abuan yang menyerupai Liformortis muncul di wajah San San dan murid perempuan dari sekte matahari terbakar. Tak lama kemudian, kerumunan melihat bintik-bintik itu menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan telah mencapai leher mereka. 81 Jaringan Cina. Jangan dekat-dekat mereka, jaga jarak dengan mereka, teriak Ruo Kingsuan, tetua sekte matahari terbakar, kepada murid-murid lainnya. Bintik-bintik itu aneh dan bisa menyebar. Ruo Kingsuan khawatir bintik-bintik itu akan menyebar ke mereka jika dia mendekati kedua gadis itu. Mendengar perkataan Paman Marsial Ruo, keempat murid dari sekte matahari terbakar segera menyadari apa yang sedang terjadi dan mundur. Tubuh Si Feng masih tidak bergerak. Namun, tebakan Ruo Kingsuan tidak salah. Si Feng, yang paling dekat dengan kedua wanita itu, dapat merasakan bahwa tanda-tanda itu menyebar dan memancarkan aura jahat dan menyeramkan. Pada saat ini, aura jahat dan menyeramkan sedang menyerbu ke arahnya dari tubuh kedua wanita itu. Namun, Si Feng dilindungi oleh kekuatan takasat mata yang kuat. Sebelum aura jahat dan suram itu bisa mendekatinya, aura itu berubah menjadi ketiadaan. Tidak, kalau begini terus, mereka berdua akan mati. Si Feng berkata dalam hati sambil melihat bintik-bintik putih keabu-abuan di tubuh mereka yang semakin lama semakin padat. Memikirkan hal ini, Si Feng menggerakkan pikirannya. Seketika, tubuh kedua gadis itu menyala dengan cahaya merah darah yang aneh. Saat cahaya merah darah jatuh, kedua gadis itu menghilang dari reruntuhan pada saat yang sama. Mereka tersedot ke dalam ruang bloodstone tablet oleh Si Feng dan sepenuhnya terisolasi dari Danger Ground. Hmm, apa yang sedang terjadi? Kemana Yamai pergi? Cahaya merah darah baru saja menelan tubuh Yamai dan gadis itu. Apakah mereka dibunuh oleh hantu perempuan itu? Orang-orang dari sekte matahari terbakar berseru ketika mereka melihat cahaya merah darah yang aneh dan situasi mereka saat ini. Si Feng tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan gerakan di dalam tablet batu darah. Si Feng segera merasakan bahwa kedua wanita yang telah memasuki prasasti batu darah telah mendapatkan kembali kendali atas bintik-bintik abu-abu di tubuh mereka dan menunjukkan tanda-tanda memudar. Wajahnya yang awalnya garang dan ganas berangsur-angsur menjadi tenang. Tampaknya setelah memasuki ruang tablet batu darah, makhluk hantu itu tidak dapat lagi mengendalikan mereka. Sekarang, dia tahu bahwa, benda terkutuk, itu hanya bisa mengendalikan wanita. Keberadaan macam apa ini? Hal semacam ini sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya. Lima orang yang tersisa dari sekte matahari berapi masih terlihat normal. Tak satupun dari mereka berperilaku seperti kedua wanita itu. Energi jiwa si Feng yang kuat masih merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia melihat kelima murid sekte matahari terbakar di depannya dan berkata dengan nada memerintah, terus maju. Meninggalkan, kau masih ingin pergi. Kita masih mau maju. Ini, ini. Mendengar perkataan si Feng, orang-orang dari sekte matahari terbakar berseru lagi. Sebelumnya, mereka mengira bahwa alasan Vicious terus menjelajah lebih dalam adalah karena wanita muda itu. Sekarang setelah wanita muda itu dilahap oleh cahaya merah, tidak mungkin Vicious akan terus bersikap keras kepala. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Namun, siapa yang mengira bahwa Vicious masih akan terus maju? Mungkinkah dia tidak ingin mati di sini? Mungkinkah dia ingin membunuh mereka semua satu per satu? Meskipun mereka memikirkan hal ini dalam hati, mereka tidak berani lalai setelah menyaksikan metode dan temperamen orang itu yang kejam. Mereka segera berbalik dan terus berjalan menuju area di mana kabut tebal bergolak di depan mereka, sekali lagi menjadi umpan meriam. Mendekut, mendekut, ku, mendekut, ku, wah, wah, uguah, sakit, uguah. Teriakan suram dan aneh yang bergema antara langit dan bumi menjadi lebih sering. Kenam orang yang berjalan di tengah kabut tebal itu tampak lebih hikmat dibandingkan ketika mereka bersiarah ke makam. Wah, tiba-tiba terdengar suara ledakan, yang langsung menarik perhatian semua orang. Ini, mustahil. Kompas bintang surgawiku. Semua orang melihat bahwa kompas bintang surgawi di tangan Ruo Kingsuan telah meledak karena getaran hebat. Pada saat ini, wajah Ruo Kingsuan dipenuhi kesakitan. Kompas bintang surgawi adalah harta karunnya yang paling berharga. Dia telah berhasil lolos dari bahaya berkali-kali dalam hidupnya berkat kompas bintang surgawi ini. Dia tidak menyangka kalau akan runtuh begitu saja. Aku, aku, Paman Bela Diri Ruo, Paman Bela Diri Ruo, Paman Bela Diri Ruo. Melihat Ruo Kingsuan yang patah hati, para murid sekte matahari berapi berteriak satu demi satu. Namun, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Bagaimanapun, kompas bintang surgawilah yang runtuh. Kabarnya, bahkan patua Tianyong pun penasaran akan hal itu. Si Feng mengerutkan kening dalam-dalam ketika kompas bintang surgawi runtuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kelompok di depannya berhenti lagi, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya pada saat dia tidak bergerak. Huff, kamu akhirnya bersedia tampil untuk Ben Sao. Karena kamu sudah keluar, jangan kembali. Namun, pada saat ini, si Feng tiba-tiba mendengus dingin. Saat dia mendengus, teknik serangan jiwa Jiu Yu Sol Saking Sehal diluncurkan. Ah, pada saat itu, jeritan wanita yang melengking tak tertandingi, bagai jeritan hantu, bergema di udara di atas semua orang. Setelah mendengar suara sedih ini, semua orang gemetar dan mengangkat kepala satu demi satu. Di tengah kabut tebal di atas mereka, sesuatu yang tampak seperti kepala manusia muncul. Saat ini, kepala itu jatuh dengan cepat ke arah tempat mereka berada. Mata si Feng tertuju pada kepala manusia itu. Alasan mengapa kepala itu jatuh adalah karena terkena segel pengguncang jiwa Jiu Yu miliknya. Pada saat berikutnya, si Feng mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala manusia itu. Aura yang sangat dingin dan mematikan terpancar ke telapak tangannya. Benda sialan ini memang hanya kepala manusia. Ia tidak punya tubuh. Dengan rambut panjang yang terurai di bahunya, kepala manusia ini tampak seperti kepala wanita. Akan tetapi, wajahnya ditutupi bintik-bintik putih ke abu-abuan. Bintik-bintik ini sama dengan yang muncul di wajah San San dan Luo King Suan. Mereka tampak sangat jelek dan mengerikan. Ah, ah, lepaskan saya, lepaskan saya, bajingan terkutuk, lepaskan aku. Pada saat ini, wanita itu berjuang keras di tangan si Feng. Dia menjerit melengking dan menusuk telinga saat dia membuka mulutnya untuk menggigit tangan si Feng. Dia ganas dan kejam. Namun, tangan si Feng bukanlah sesuatu yang bisa digigitnya. Si Feng merasakan benda terkutuk ini di tangannya dan berkata dalam hati, setelah kematian wanita ini, hanya kepalanya yang tersisa. Siapa yang mengira bahwa setelah tinggal di tanah tak bertuan ini selama bertahun-tahun, ia akan bermutasi menjadi benda yang begitu ganas. Tanah terlarang kematian ini memang tidak biasa. 1613. Ah. Kepala wanita itu, yang semakin lama semakin memberontak di tangan si Feng, tidak dapat lepas dari genggaman si Feng. Dia menjerit melengking ke arah langit. Delapan. Di bawah gemuruh ini, badai hitam yang dahsyat muncul di langit. Bahkan tubuh si Feng pun ditelan oleh badai hitam itu. Ah, ah, mundur. Ketika orang-orang dari sekte matahari terbakar melihat ini, mereka segera mundur ke belakang. Di mata mereka, kekuatan angin hitam yang bertiup ke arah mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Huff, kamu ingin membakar esensi kehidupanmu untuk menyakiti Ben Sao. Kau ingin binasa bersama Ben Sao. Kau pikir kau bisa melakukannya. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar lagi. Tepat saat suara sedingin es itu terdengar, badai jahat hitam tiba-tiba menghilang dan lenyap tanpa jejak. Pemuda berjubah putih itu muncul di hadapan orang-orang dari sekte matahari berapi lagi. Ia berdiri dengan gagah di atas reruntuhan yang menyedihkan itu. Kerumunan orang melihat bahwa orang ini tampak sama sekali tidak terluka setelah dihantam badai dahsyat tadi. Bahkan pakaian putih bersih di tubuhnya tidak ternoda sedikit pun oleh debu. Orang-orang dari sekte matahari terbakar baru saja lolos dari kematian, tetapi orang ini tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Namun, kepala wanita di tangannya telah meledak. Kelihatannya bahkan lebih menjijikan dan mengerikan. Dia dengan santai melemparkan kepala wanita itu ke reruntuhan seolah-olah itu adalah sampah. Ketika si Feng melihat kelima orang dari sekte matahari terbakar itu lagi, mereka langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berbalik dan terus memimpin jalan sebagai Umpan Meriam. Meskipun Ruo Kingsuan patah hati karena kompas bintang surgawi telah rusak, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Pada saat ini, Ruo Kingsuan dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mencari Umpan Meriam. Ada begitu banyak kultifator di zona kematian terlarang yang telah masuk untuk mati. Dari semua orang, dia harus mencari orang yang kejam ini. Sekarang, bukan saja kompas bintang surgawinya rusak, tetapi dia juga bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Namun, ketika mereka baru saja memasuki zona kematian terlarang, mereka memang telah melihat banyak kultifator. Sekarang setelah mereka bertemu orang yang kejam ini, mereka belum melihat orang lain yang hidup di zona kematian terlarang. Si Feng dan yang lainnya berjalan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Meskipun gemateriakan aneh itu semakin sering terdengar, lingkungan menjadi semakin suram, dan suhu menjadi semakin dingin, mereka tidak menemui hal yang aneh di sepanjang jalan. Meski tidak terjadi apa-apa, semua orang masih tegang, seolah-olah sesuatu bisa terjadi kapan saja. Kedua wanita itu masih berada di tablet batu darah si Feng. Kedua wanita itu belum pulih sepenuhnya. Si Feng ingin menunggu sampai mereka pulih sepenuhnya sebelum melepaskan mereka. Retakan, pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar dari bawah kaki murid sekte matahari terbakar yang berjalan di depan. Suasana hening segera dipecahkan oleh suara renyah ini. Semua orang menundukkan kepala dan melihat ke tanah. Setelah itu, mereka melihat muridnya telah menghancurkan tengkorak. Bentuknya seperti kepala kambing. Namun, di depan kakinya, di depan mereka, di tanah, sebenarnya ada tengkorak-tengkorak yang berjejer rapat. Ada tengkorak-tengkorak dengan berbagai bentuk aneh, memanjang hingga ke dalam kabut tebal dan tertutupi olehnya. Akan tetapi, dari kerapatan tengkoraknya, terlihat bahwa kemungkinan banyak tengkorak yang tertutup kabut. Ini. Ini. Melihat begitu banyak tengkorak aneh sekaligus, para pengikut sekte matahari terbakar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Begitu banyak makhluk tak dikenal yang mati di sini, dan hanya tengkorak mereka yang tersisa. Pasti ada bahaya di depan. Melihat begitu banyak tengkorak, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menginjaknya. Bahkan murid sekte matahari berapi yang telah menghancurkan tengkorak itu segera menarik kembali kakinya dan mundur. Kita benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Pada saat ini, Ruo King Suan menoleh dan berkata dengan getir kepada Si Feng dengan ekspresi tertekan. Nada suaranya terdengar seperti dia tengah memohon pada Si Feng. Begitu Ruo King Suan selesai berbicara, murid-murid lainnya buru-buru berkata, Jelas sekali bahwa semua makhluk yang memasuki tempat berbahaya ini telah mati di sini. Hanya tengkorak mereka yang tersisa. Jika kita masuk, kita harus masuk. Kali ini, Jika kau ingin aku pergi, bunuh saja aku. Aku akan mati juga, dan aku tidak ingin mati dalam ketakutan yang amat sangat. Mendengar kata-kata mereka, Si Feng melangkah maju dan mengamati tengkorak-tengkorak yang padat dan berbentuk aneh itu dengan kekuatan jiwanya. Dari tengkorak-tengkorak ini, dia bisa tahu bahwa memang ada banyak ras yang telah mati di sini. Di antara mereka, hanya ada sedikit tengkorak yang merupakan milik ras manusia. Dilihat dari tanda-tanda pada tengkorak ini, mereka pasti sudah lama berada di sini. Apa yang ada di depan kita? Pada saat ini, Si Feng bergumam pelan dan mengerutkan kening lagi. Untuk sesaat, dia tampak tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Tak lama kemudian, Si Feng kembali sadar. Mendengar celote yang tak henti-hentinya di sampingnya, ia berkata, Baiklah, kalian bisa berhenti di sini sebagai umpan meriam. Mendengar perkataan Si Feng, para murid sekte matahari terbakar merasa gembira. Seseorang berseru, benarkah? Namun, seseorang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Kau, Kau, Jangan bilang kau menganggap kami tidak berguna bagimu. Dan ingin membunuh kami begitu saja. Kata-katanya membuat semua orang tersadar dari lamunan mereka. Ketika anggota sekte matahari berapi lainnya mendengar kata-kata murid ini, mereka segera bereaksi juga. Mereka terus mundur sambil menatap pria kejam itu dengan waspada. Pria kejam ini benar-benar tidak berperasaan. Dengan gayanya, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Mendengar perkataan mereka dan melihat ekspresi waspada mereka, Sifeng tersenyum meremehkan dan berkata, Bernilai bagiku. Apakah menurutmu selama ini kau berguna bagiku? Ini. Mendengar perkataan Sifeng, kelima murid sekte matahari terbakar itu tidak berkata apa-apa lagi. Seolah-olah mereka diam-diam menyetujui perkataan Sifeng. Segera setelah itu, Ruo King Suan berbicara. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Sifeng dengan ekspresi serius dan berkata, Tuan, Tolong jelaskan dengan jelas. Apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Atau Anda akan membunuh kami? Pada saat ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Pria kejam ini kepada mereka. Membunuh mereka, atau membiarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata Ruo King Suan, Sifeng mempertahankan senyum dingin di wajahnya dan berkata, Ben Sao ingin membunuh kalian semua. Mengapa dia membuang begitu banyak waktu berbicara dengan kalian semua? Ini. Ini berarti bahwa, mendengar perkataan Sifeng, para murid sekte matahari terbakar membelalakkan mata mereka karena girang. Mereka semua merasa seolah-olah telah diampuni. Karena Pria kejam ini berkata demikian, itu artinya dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi. Seperti yang dia katakan, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah bunuh diri. Mengapa dia membuang-buang waktu untuk berbicara dengan mereka? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tuan. Pada saat ini, Ruo Kingsuan buru-buru berterima kasih kepada Sifeng. Terima kasih. Terima kasih. 1614. Sifeng membuat perintah mental dan cahaya merah darah melintas di langit. Sosok halus melayang di udara. Ya Mei, itu Ya Mei. Mengapa Ya Mei ada di sini lagi? Cahaya merah darah. Apakah itu cahaya merah darah yang menelan Ya Mei dan gadis itu? Apa yang sedang terjadi? Para pengikut sekte matahari terbakar terkejut ketika mereka melihat murid perempuan yang seharusnya sudah mati. Mereka semua teringat kepala perempuan yang mereka lihat sebelumnya. Hantu perempuan, yang mengerikan itu. Mungkinkah, hantu perempuan, itu tidak mati sama sekali. Bawa dia kembali, kata Sifeng. Setelah berkata demikian, sosok halus itu melayang di udara dan melayang ke arah murid-murid sekte matahari berapi. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa cahaya merah darah itu bukan berasal dari hantu perempuan, melainkan dari orang yang kejam ini. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang kejam ini untuk menyembunyikan Ya Mei dan gadis itu? Penatua Ruo Kingsuan secara pribadi mengulurkan tangannya dan menangkap murid perempuan, Ya Mei, yang melayang. Pada saat ini, pikiran Sifeng bergerak lagi. Dua jejak sembilan neder yang awalnya menyegel gadis ini segera hancur. Murid perempuan itu pun langsung terbebas kembali. Paman Ruo. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang, kata Sifeng dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ruo Kingsuan dan murid-murid sekte matahari terbakar lainnya berterima kasih kepada Sifeng lagi. Enam orang itu dengan hati-hati meninggalkan tempat itu. Namun, saat mereka pergi, beberapa murid sekte matahari berapi sesekali menoleh ke belakang. Mereka takut orang kejam itu tiba-tiba muncul di belakang mereka dan membunuh mereka. Baru setelah dia melihat orang yang kejam itu ditelan oleh kabut putih ke abu-abuan yang tebal, dia akhirnya merasa lega. Dia akhirnya lolos dari malapetaka. Ah. Namun, pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari mulut salah satu murid sekte matahari berapi. Ah. Sifeng masih berdiri di tempat yang sama. Ia menatap banyak tengkorak di reruntuhan di depannya. Jeritan mengerikan yang datang dari jauh juga terdengar di telinganya. Jeritan mengerikan ini seharusnya berasal dari murid sekte matahari terbakar. Agaknya, orang ini telah mengalami kecelakaan di tempat berbahaya ini. Dia sudah membebaskan orang-orang ini. Mengenai nasib mereka di tanah terlarang kematian, apakah mereka hidup atau mati, dia tidak peduli lagi. Pada saat ini, Sifeng telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada tumpukan tengkorak di depannya. Kemudian, Sifeng melangkah maju dengan kaki kanannya dan melangkah ke ladang tengkorak. Kaca, 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 satu demi satu, suara renyah terdengar. Satu demi satu tengkorak hancur di bawah kaki Sifeng, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Seiring berjalannya waktu, tengkorak-tengkorak ini telah lama lapuk dan menjadi sangat lemah. Seperti akar teratai, mudah hancur hanya dengan satu langkah. Di mana Yun Yimeng, Sifeng berpikir dalam hati sambil terus melangkah maju. Kini setelah Sifeng memasuki tanah terlarang kematian, dia telah bertemu dengan beberapa kekuatan alam setengah dewa, yang membuatnya makin tertarik pada tempat itu. Jelas, sekarang setelah dia kembali ke benua Tianheng, akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, ia harus meningkatkan level kultivasinya. Ia harus kembali ke tanah terlantar. Ada hal-hal yang tidak bisa ia lepaskan di sana. Saudaranya yang baik, murid Yi, dan wanita berpakaian putih, Yuksin, yang memiliki hubungan rumit dengannya. Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dia harus kembali ke tanah desolation dan memasuki nefas abis lagi. Namun, kekuatan tempurnya saat ini tidak cukup untuk memasuki nefas abis lagi. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi cukup kuat untuk membunuh ketiga iblis tua itu. Pada saat ini, sosok Sifeng melintas dan dia berteleportasi ke depan. Lalu, kemanapun Sifeng lewat, reruntuhannya masih penuh dengan tengkorak, seolah tidak ada habisnya. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati di daerah ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada makhluk-makhluk ini, atau apa yang mereka temui, tetapi mereka semua mati di sini. Mungkinkah tempat ini dulunya adalah medan perang kuno? Seiring berlalunya waktu, mengapa, mengapa, dan apa yang terjadi mungkin akan selamanya menjadi misteri. Hembusan angin dingin yang kencang bersiul di area ini. Namun, kabut putih keabu-abuan di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan tertiup. Sifeng melesat melewati area tengkorak ini. Selain kekuatan tak terlihat yang turun dari langit dari waktu ke waktu, dia tidak menemukan apapun lagi. Namun, Sifeng menemukan bahwa semakin dalam ia menyelam, semakin kuat pula kekuatan takasat mata yang turun dari langit. Kekuatan yang turun dari langit beberapa kali ini hampir berada pada level setengah dewa. Eh, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Tidak jauh di depannya, dia merasakan gelombang fluktuasi energi. Sepertinya seseorang sedang bertarung, dan keributan itu tidak kecil. Siapa ini? Atau ada hal lain? Sifeng berpikir dalam hati. Kecepatan teleportasinya meningkat lagi. Langtianya, kau mencuri teratai harta karun dewa salju milikku. Hari ini, tanah terlarang kematian ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Langtianya, serahkan teratai harta karun dewa salju, dan aku akan menghancurkan dantianmu. Tiga sosok berdiri dengan gagah di area tengkorak. Ketiganya adalah pria parubaya, dan semuanya memiliki aura yang luar biasa. Tanah di sekitar mereka sudah berantakan. Jelas telah terjadi pertempuran. Dua di antara mereka jelas telah bergabung dan menatap dingin ke arah pria bernama Langtianya. Hem, mendengar kata-kata mereka, Langtianya mendengus dingin dan berkata dengan dingin, teratai harta karun dewa salju ada di tanganku, Langtianya. Jika kalian berdua memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah. Apakah kau benar-benar mengira bahwa aku, Langtianya, takut pada kalian berdua? Hah, bukankah mereka Langtianya, Ye Ziao, dan Du King Feng? Si Feng datang dari jarak yang cukup dekat. Dia tidak menyangka akan mengenali ketiga orang ini. Kemudian, Si Feng sedikit terkejut lagi. Dia bergumam, ketiga orang ini, aku tidak menyangka mereka akan melakukannya. Mereka juga telah memasuki alam demigod. Langtianya, Kaisar Tianya, pernah menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat kekuatan tempur dunia. Ye Ziao, Kaisar Arogansi, pernah menduduki peringkat ke-8 dalam peringkat kekuatan tempur dunia. Du King Feng, Kaisar Angin Sejuk, pernah menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat kekuatan tempur dunia. Dia tidak menyangka bahwa 4 dari 10 ahli teratas pada peringkat kekuatan tempur benua Tianheng akan berkumpul di sini. Si Feng juga tidak menyangka bahwa setelah dia terjatuh selama bertahun-tahun dan tidak bertemu dengan kenalannya selama bertahun-tahun, mereka juga telah memasuki alam setengah dewa. Ketiga orang ini berada di tanah terlarang kematian. Mungkinkah masuknya mereka ke alam demigod ada hubungannya dengan tanah terlarang kematian? Teratai Harta Karun Dewa Salju Si Feng menggumamkan benda penting yang baru saja mereka sebutkan. Teratai Harta Karun Dewa Salju dikatakan sebagai material legendaris. Teratai ini lahir di tempat terdingin di dunia dan jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa langtianya telah memperoleh harta karun seperti Teratai Harta Karun Dewa Salju. Pada saat ini, langtianya dan dua orang lainnya tampaknya menyadari bahwa seseorang telah datang. Namun, mereka dengan santai merasakannya dan mengabaikannya. 1615 Langtianya dan dua orang lainnya telah mengabaikan si Feng. Pada saat ini, Ye Ziao dan Du King Feng saling memandang dan menganggup pada saat yang sama. Sosok mereka bergerak dan melesat ke arah langtianya. Cahaya hitam berkelap-kelip di tangan kanan Ye Ziao. Itu adalah senjatanya yang terkenal, Pedang Jiwa Malam yang bangga. Pada saat ini, Pedang Jiwa Malam bangga menebas ke depan dan sinar pedang hitam bersinar. Kemana pun ia lewat, ruang terkoyak dan ditelan ke arah langtianya. Pada saat yang sama, Du King Feng memegang hal berpertempuran King Feng dan berubah menjadi badai dahsyat yang menghubungkan langit dan bumi dan menyapu ke arah langtianya. Dua kekuatan dahsyat dan ganas hendak menyerang langtianya. Namun, tangan langtianya membentuk cakar dan tiba-tiba mencakar sinar pedang hitam dan badai yang dahsyat itu. Raungan keras terdengar dari mulutnya, ha. Tepat saat langtianya meraung, daratan tempat mereka berada tiba-tiba bergejolak hebat. Seolah-olah seekor binatang purba yang sangat besar tiba-tiba muncul dan mendatangkan malapetaka, ingin menghancurkan daratan ini. Area di mana mereka bertiga berada langsung berubah luar biasa ganas. Namun, pada saat ini, uh, suara mendengus teredam tiba-tiba bergema di dunia ini. Si Feng melihat bahwa ketiga kekuatan yang bertabrakan itu runtuh pada saat ini. Ketiga sosok yang awalnya menghilang muncul di daratan sekali lagi. Dengusan tumpul keluar dari mulut langtianya. Pada saat ini, sosok langtianya terus bergerak mundur. Meskipun kekuatan tempur langtianya lebih tinggi dari Ye Ziao dan Duking Feng, tampaknya langtianya masih belum sebanding dengan mereka berdua. Ah, pada saat ini, langtianya mengeluarkan raungan rendah dan sosoknya yang mundur dengan paksa dihentikan olehnya. Pada saat ini, wajah langtianya menjadi lebih serius. Di sisi lain, wajah Ye Ziao dan Duking Feng dipenuhi dengan semakin banyak kepercayaan diri. Meskipun mereka berdua tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh langtianya dalam waktu singkat, selama ini terus berlanjut, langtianya akan kelelahan sampai mati cepat atau lambat. Pada saat ini, Duking Feng berbicara lagi dengan langtianya. Langtianya, apa pendapatmu tentang saran kaisar sebelumnya? Serahkan teratai salju surgawi dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku hanya akan melumpuhkan dantianmu. Kalau tidak, Huff, kau pasti akan dikubur di daerah terlarang kematian. Huff, teratai harta karun salju surgawi ada di tanganku. Datanglah dan ambillah jika kau mampu. Pada saat ini, langtianya menampakkan ekspresi kejam dan terus mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka berdua. Hancurkan saja dantianya. Melumpuhkan dantian langtianya tidak ada bedanya dengan membunuhnya secara langsung. Terlebih lagi, ini adalah tanah terlarang kematian. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup setelah direduksi menjadi sampah? Pada saat ini, Ye Ziao berkata kepada Duking Feng, Saudara Du, jangan buang-buang waktumu untuknya. Ayo kita bergabung lagi dan bunuh dia. Pada saat itu, kalian semua dapat bersaing memperebutkan teratai salju surgawi berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Ternyata Ye Ziao dan Duking Feng hanya sementara bergabung untuk menghadapi langtianya. Sepertinya setelah mereka membunuh langtianya, mereka berdua akan bertarung sampai mati. Meskipun salah satu dari mereka menduduki peringkat ke-8 dan lainnya ke-10 dalam daftar kekuatan tempur dunia, Si Feng tahu bahwa kekuatan tempur mereka selalu setara satu sama lain. Bahkan serangan mereka sebelumnya setara satu sama lain. Tampaknya jika keadaan terus berlanjut seperti ini, akan terjadi pertempuran sengit lagi antara dua raksasa. Namun, pada saat ini, Si Feng tersenyum dan melangkah maju. Dia berkata dengan suara yang jelas. Teman-teman, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun, saya akan bertemu kalian semua di tempat terkutuk ini. Namun, kalian semua berjuang mati-matian untuk mendapatkan barang ini. Sungguh elegan. Hem, hem, hem. Begitu Si Feng berbicara, langtianya dan dua orang lainnya segera menatapnya lagi. Semut Marsial Honorable Realm ini berani berbicara kepada mereka bertiga dengan cara seperti itu. Apakah dia tahu siapa mereka bertiga? Apakah kamu sedang mencari kematian? Pada saat ini, kaisar angin sejuk Du King Feng mendengus dengan jijik. Dia menjentikan tangan kirinya dan embusan angin melesat keluar dari jari-jarinya ke arah Si Feng. Tindakan Du King Feng dan ekspresi penghinaan di wajahnya seolah-olah dia sedang membunuh seekor semut. Adapun Ye Ziao dan langtianya, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tidak masalah apakah seekor semut hidup atau mati. Huff, melihat hembusan angin yang melesat ke arahnya, Si Feng mendengus dan berkata. Du King Feng, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu benar-benar hebat. Kamu ingin membunuh Ben Sao begitu kamu melihat Ben Sao. Jika beberapa tahun yang lalu, Ben Sao pasti sudah dibunuh olehmu. Saat Si Feng berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dan menangkap hembusan angin yang melesat ke arahnya. Dengan sekali genggaman, hembusan angin itu hancur. Hem. Hah. Hem. Pada saat ini, ekspresi langtianya dan dua orang lainnya berubah lagi. Ini, orang ini kenal Du King Feng. Berdasarkan apa yang dia katakan tadi, tampaknya dia benar-benar mengenal mereka bertiga. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa orang ini, yang tampaknya berada di alam marsial honorable, dapat menghancurkan hembusan angin Du King Feng dengan cengkramannya. Ini juga berarti bahwa alam bela diri orang ini telah memasuki. Alam setengah dewa. Alam setengah dewa. Alam setengah dewa. Anda, siapa kamu? Du King Feng berteriak padanya ketika dia melihat orang ini menghancurkan hembusan anginnya. Pada saat ini, dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia baru saja menyerang orang ini. Ini juga berarti bahwa dia telah membuat musuh yang kuat dalam situasi ini. Pada saat ini, langtianya segera menyadari sesuatu dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berteriak pada Du King Feng, Du King Feng, kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu. Adik kecil ini hanya berada di alam marsial honorable di mata kami. Beraninya kamu menyerangnya. Aku, langtianya, paling membenci orang sepertimu. Beruntunglah adik kecil ini menyembunyikan alam bela diri aslinya dan tidak mati di tangan orang tercelah sepertimu. Pada saat ini, langtianya dipenuhi dengan kebenaran. Seolah-olah dia adalah perwujudan keadilan. Namun, pada saat ini, si Feng tertawa meremehkan dan berkata, Baiklah, langtianya, berhentilah berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu, tetapi bagaimana mungkin Ben Sao tidak tahu. Dasar munafik. Anda, mendengar perkataan si Feng, langtianya langsung melontarkan kata, Kamu, kepada pemuda itu. Saat itu, dia berteriak, Kamu? Siapa kamu? Orang ini tidak hanya mengenali saya, dia juga tampaknya mengenal saya dengan baik. Sedangkan saya, saya bahkan tidak ingat pernah mengenal pemuda ini. Berdasarkan usianya, dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Adapun aku, aku tidak muncul di dunia selama lebih dari 10 tahun. 1616. Siapakah dia? Itulah pertanyaan terbesar dalam hati ketiga pakar di hadapannya. Melihat tatapan mereka, si Feng menyeringai dan berkata, Aku dari api penyucian, Yu Ming. Kamu Ming Purgatori. Kamu Ming Purgatori. Kamu Ming Api Penyucian. Mendengar kata-kata, Yu Ming Purgatori, langtianya dan dua orang lainnya terkejut pada saat yang sama. Meskipun dalam ingatan mereka, orang itu telah meninggal lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka tidak mendengar kata-kata ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka bisa melupakan kata-kata ini? Kemudian, langtianya tiba-tiba berseru, ekspresi ini, nada suara ini, itu. Itu benar. Kamu Ming, kamu, kamu adalah kamu Ming. Kamu Ming. Bagaimana mungkin itu Yu Ming? Yu Ming meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat ini, Ye Ziao berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, menurut legenda kuno, sumber segala sesuatu, yang memiliki rahasia untuk menjadi dewa, lahir. Pada saat itu, banyak ahli pergi ke tanah Manku yang sunyi untuk memperjuangkan kesempatan. Saat itu mereka bertiga pun pergi ke negeri Manku yang terpencil. Namun pada akhirnya, sumber segala sesuatu jatuh ke tangan Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Namun tidak lama kemudian, mereka mendengar bahwa Yu Ming telah meninggal secara misterius. Tetapi pemuda di hadapan mereka berkata bahwa dia berasal dari api penyucian Yu Ming. Langtianya berkata bahwa dia adalah Yu Ming yang telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yu Ming? Pada saat ini, Du Qing Feng juga tidak dapat mempercayainya. Jika itu suatu harta benda, dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat melihatnya. Tetapi pemuda di hadapan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Kemudian, Du Qing Feng berkata, Yu Ming memang sudah mati, dan aku tahu siapa yang membunuh Yu Ming. Mendengar kata-kata mereka, Si Feng tersenyum lagi dan berkata, Yu Ming memang meninggal 18 tahun yang lalu. Sebelum Si Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, dia melanjutkan, Namun, Tuhan tidak menghendaki aku, Yu Ming, mati, jadi aku, Yu Ming, hidup kembali. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Mendengar kata-kata terakhir Si Feng, Langtianya dan dua orang lainnya berteriak kaget lagi. Ini berarti orang ini benar-benar Yu Ming. Yu Ming, kembali dari kematian. Reinkarnasi. Ada apa? Apa kalian terkejut? Si Feng masih mempertahankan senyum yang sama di wajahnya saat dia melihat ketiga orang itu dengan ekspresi yang menarik. Kemudian, Si Feng terus bergerak menuju ketiga orang itu. Karena munculnya orang yang seharusnya tidak ada di sini, ketiga orang yang sedang bertarung dengan sengit itu pun berhenti bertarung. Melihat orang itu berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, Ye Ziao berteriak padanya, Yu Ming, kamu dan aku selalu mengurus urusan kita sendiri di masa lalu. Apakah kamu akan ikut campur dalam masalah hari ini? Kemudian, Du Qing Feng juga berteriak, Yu Ming, memang salahku karena menyerangmu tadi. Namun, saya harap Anda tidak akan ikut campur dalam masalah hari ini. Anggap saja saya, Du Qing Feng, berutang budi kepada Anda. Bagaimana? Awalnya, langtianya akan segera mati. Tetapi jika Yu Ming ini ikut campur, sulit dikatakan. Dia baru saja menghancurkan geilku dengan satu serangan. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam ilahi. Hahaha. Pada saat ini, langtianya tiba-tiba menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Du Qing Feng, Oh Du Qing Feng, kamu benar-benar tidak mengerti Yu Ming. Kamu baru saja menyerangnya dan mencoba membunuhnya. Apakah kamu pikir dia akan membiarkannya begitu saja? Kaisar Jiuyu, Yu Ming, terkenal karena pendendamnya. Pada saat ini, si Feng mendengus dan berkata, Langtua, sepertinya kamu sangat mengenal Ben Sao. Mendengar percakapan antara langtianya dan si Feng, ekspresi Du Qing Feng langsung berubah. Dia berkata, Yu Ming, apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Mengganggu, Hah. Tepat saat tawa si Feng terdengar, suaranya tiba-tiba bergema di udara dengan suara, Pak. Pada saat yang sama, cetakan tangan yang sangat jelas muncul di wajah Du Qing Feng. Du Qing Feng ditampar di wajah. Kamu Ming. Kamu Ming. Ini. Pada saat ini, ekspresi ketiga orang di depan berubah drastis lagi. Mereka terkejut lagi. Du Qing Feng menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dan merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Yu Ming benar-benar menamparnya. Selain itu, baru setelah dia menamparnya, dia berhasil bereaksi. Yu Ming pernah menjadi ahli nomor satu di dunia ini. Sekarang, dia akhirnya melangkah ke tingkat dewa setelah melalui begitu banyak kesulitan. Namun, Yu Ming masih sangat sombong. Pada saat ini, tidak hanya Du Qing Feng, tetapi juga Lang Tianya dan Ye Xiao menatap orang yang dikenal namun asing itu dengan ekspresi serius. Bahkan mereka berdua tidak mampu menangkap lintasan kekuatan Du Qing Feng ketika dia ditampar. Kekuatan Yu Ming jelas berada di atas mereka bertiga. Pada saat ini, Si Feng menatap ketiga orang di depannya dengan wajah penuh penghinaan. Dia mencibir dan berkata, jika tuan muda ini benar-benar ingin ikut campur, aku bisa membunuh kalian bertiga seperti membunuh anjing. Anda. Ini. Yu Ming yang sombong ini masih sombong seperti sebelumnya. Ini. Ini benar-benar Yu Ming yang terkutuk. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Ketiga orang di depannya tidak membantah kata-kata Si Feng. Meskipun tidak enak didengar, Yu Ming sekarang benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Si Feng berkata lagi, kamu bisa memasuki alam dewa karena tanah terlarang kematian. Benar sekali. Langtianya menjawab setelah mendengar kata-kata Si Feng. Ya, Si Feng mengangguk sedikit. Ketiga orang ini memang berbakat secara alamiah sehingga mereka dapat menduduki peringkat sepuluh besar dunia. Meskipun memasuki tanah terlarang kematian yang misterius sangat berbahaya bagi mereka, menyaksikan kekuatan sang dewa di tanah terlarang kematian dan dapat membuka jalur bela diri mereka. Kemudian, Si Feng bertanya lagi kepada ketiga orang itu, apakah kalian melihat muridku, Yun Yi Meng, di tanah terlarang kematian? Yun Yi Meng. Yun Yi Meng. Apakah dia juga datang ke tanah terlarang kematian? Tidak. Si Feng melihat ketiga orang itu menggelengkan kepala. Dari wajah mereka, dia bisa melihat bahwa mereka sepertinya tidak melihat Yun Yi Meng di tanah terlarang kematian. Apakah Yun Yi Meng benar-benar berada di tanah terlarang kematian? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia datang ke tanah terlarang kematian, bisakah dia bertahan hidup? Si Feng khawatir setelah melihat misteri dan bahaya tanah terlarang kematian. Meskipun tiga orang di depannya telah memasuki alam setengah dewa, mereka pasti sangat menderita di tanah terlarang kematian. 1617. Setelah berpikir sejenak, Si Feng membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada tiga orang di depannya, apakah kalian bertiga telah menjelajah jauh ke tanah terlarang kematian? Tidak. Mereka bertiga menggelengkan kepala pada Si Feng lagi. Ye Ziao berkata, di tempat tengkorak ini, kita sudah hampir lolos dari kematian. Kami telah mencoba menyelami lebih dalam, namun itu bukan tempat yang dapat kami tuju lebih jauh lagi. Jika kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan hancur menjadi abu. Itu benar. Hmm. Lalu dua orang lainnya mengangguk pada Si Feng. Setelah menyaksikan kekuatan Si Feng yang mengerikan, mereka tentu tidak ingin menjadikannya musuh. Terutama Du Qing Feng. Bahkan jika Yu Ming menamparkan wajahnya, dia tidak akan ragu. Tapi kalau tamparan ini bisa meredakan kebencian tadi, maka itu sepadan. Kaisar Jiuyu, Yu Ming, terkenal karena dendamnya. Saat itu, dikatakan bahwa siapapun yang menyinggung Yu Ming tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, Si Feng tampaknya mulai memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya lagi, apakah terate harta karun dewa salju yang kalian perebutkan juga diperoleh di tempat tengkorak ini? Saat dia mengatakan ini, Si Feng memfokuskan pandangannya pada wajah langtianya. Dialah yang memperoleh terate harta karun dewa salju, dan sekarang benda itu ada dalam kepemilikannya. Terate harta karun dewa salju berasal dari tempat yang sangat dingin dan sangat dingin. Konon katanya tempat itu seharusnya adalah tempat yang penuh es dan salju. Tempat tengkorak ini tidak tampak seperti tempat di mana harta karun seperti itu akan muncul. Melihat Yu Ming mengerutkan kening, langtianya takut Yu Ming akan tiba-tiba melakukan sesuatu padanya karena dia meragukan kata-katanya. Dia buru-buru menjawab, itu jatuh dari langit. Saya yakin Anda sudah menyadari bahwa tempat paling misterius di tanah terlarang kematian adalah langit. Langit, begitu ya. Mendengar perkataan langtianya, Si Feng menganggup pelan. Terate harta karun dewa salju berasal dari tempat tengkorak ini. Si Feng semakin yakin bahwa itu berasal dari langit misterius. Kemudian, Si Feng tidak membuang-buang kata lagi. Dia berkata kepada langtianya, baiklah, serahkan terate harta karun dewa salju. Serahkan. Serahkan lotus harta karun dewa salju. Ini, ini, kamu Ming. Mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi langtianya dan dua orang lainnya berubah sekali lagi. Ketiganya telah memperebutkan terate harta karun dewa salju, bertarung sampai mati. Namun, Yu Ming baru saja tiba, dan hal pertama yang dia katakan adalah bahwa dia menginginkan terate harta karun dewa salju. Yu Ming, permintaanmu, permintaanmu, permintaanmu agak terlalu berlebihan, iya, pada saat ini, langtianya berbicara. Begitu kata-kata langtianya keluar dari mulutnya, kedua orang lainnya juga mulai waspada terhadap Yu Ming dengan ekspresi serius. Seolah-olah ketiga orang yang awalnya bertarung sampai mati telah bergabung dalam momen pemahaman diam-diam. Kau tidak berencana untuk menyerahkannya. Si Feng bergumam pelan sambil menatap ketiga orang itu. Pada saat ini, Ye Ziao berkata kepada Si Feng dengan suara yang dalam, Yu Ming, meskipun kekuatanmu mengerikan, apakah kamu yakin bisa mengalahkan kami bertiga bersama-sama? Namun, begitu Ye Ziao selesai berbicara, ketiga orang di depannya tampaknya telah bergabung sepenuhnya. Seolah-olah mereka akan bergabung untuk menyerang Si Feng jika dia bertindak gegabuh. Kemudian, langtianya berbicara lagi, Yu Ming, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi kalau kau benar-benar ingin merebut teratai harta karun dewasal juku, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Hahaha, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kalian bertiga memang telah banyak membaik setelah bertahun-tahun. Dulu, ketika sumber segala ciptaan jatuh ke tangan Bensao, kamu bahkan tidak berani memperebutkannya dengan Bensao. Namun sekarang, demi teratai harta karun dewasal juku, kamu siap memberontak terhadap Bensao. Bagus sangat bagus. Sebelum kamu memberontak terhadap Bensao, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Mendengar perkataan Si Feng, Du Qing Feng yang terdiam beberapa saat, sama sekali tidak ragu. Wajahnya penuh tekat saat dia berteriak dengan suara yang dalam, jika kau ingin merebut teratai harta karun dewasal juku kami, kami akan mempertahankannya dengan nyawa kami. Walaupun dua orang lainnya tidak berbicara saat ini, jelas dari wajah mereka bahwa mereka telah mengambil keputusan. Baiklah, cukup omong kosongnya. Mari kita serang bersama. Biarkan Bensao melihat seberapa besar peningkatanmu selama bertahun-tahun dan lihat apakah kultifasimu sia-sia. Anda. Anda. Kamu Ming. Setelah kata-kata Si Feng, wajah ketiga orang itu berubah dingin. Tepat pada saat itu, langtianya, Ye Ziao dan Du King Feng semuanya melancarkan serangan mereka ke Nether King. Tiba-tiba muncullah sebuah gelombang yang mengamuk, bergulung-gulung dengan kencang. Sebuah badai muncul, mengamuk dengan dahsyat. Cahaya pedang gelap yang besar muncul di langit, menyelimuti sosok putih itu dan menebas dengan dahsyat. Pada saat ini, demi melindungi teratai harta karun dewasalju mereka, ketiga orang itu melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Si Feng. Dihadapkan dengan ketiga kekuatan ganas yang tampak seperti kiamat ini, Si Feng masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh dan meremehkan. Dia sama sekali tidak menanggapi serangan ketiga orang itu dengan serius. Dia berkata dengan nada meremehkan, sepertinya semua kultifasimu selama bertahun-tahun sia-sia. Kamu berani menyerang Ben Sao dengan kekuatan yang begitu kecil. Sombong sekali. Mencari. Itu. Jalur. Tepat saat Si Feng mengucapkan kata, jalan, tiga kekuatan dahsyat yang hendak menghantam sosok putih itu tiba-tiba runtuh. Hanya dalam hitungan detik, kekuatan-kekuatan ganas yang menimbulkan malapetaka di dunia lenyap sepenuhnya, dan dunia kembali damai sekali lagi. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam membisu. Ketiga orang itu, tiga orang yang berada di peringkat sepuluh besar benua Tianheng, menatap dengan mata terbelalak. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini, orang ini benar-benar berhasil menembus serangan gabungan mereka bertiga dalam sekejap. Dan mereka bahkan tidak melihat orang ini bergerak. Mereka bertiga sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tapi alam mengerikan macam apa yang telah dia capai. Aduh. 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 Setelah itu, tiga teriakan teredam keluar dari mulut ketiga orang itu. Setelah itu, mereka bertiga terbang mundur pada saat yang sama. Saat mereka terbang mundur, terlihat jelas adanya jejak kaki yang jelas pada wajah masing-masing mereka. Ketiga wajah mereka telah diinjak. Terlebih lagi, orang yang menginjak wajah mereka jelas masih agak jauh dari mereka. Memukul. 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 Ketiga ahli itu mendarat di tanah satu demi satu, membuat tiga suara ledakan. Kaca. 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 Suara tulang yang renyah terus terdengar. Namun, suara-suara renyah itu bukan berasal dari tubuh mereka, melainkan dari tulang-tulang di bawah tubuh mereka yang diremukkan oleh tubuh mereka yang kuat. Kaca. 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 Namun, suara renyah tulang-tulang yang baru saja jatuh ke tanah terus bergema. 1618. Di tempat tengkorak-tengkorak itu, ketiga orang kuat yang sedang menatap ke tanah perlahan-lahan menegakkan tubuh bagian atas mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berpakaian putih yang berjalan ke arah mereka. Mereka sekarang tahu bahwa ini adalah eksistensi yang tidak dapat mereka kalahkan. Baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini, monster ini selalu begitu menakutkan. Sekalipun mereka telah memasuki negara dewa yang legendaris, mereka tetap tidak dapat mengalahkannya. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi. Baiklah, serahkan teratai harta karun dewa salju. Suaranya terdengar lagi di ruang kosong ini. Mendesah. Pemilik teratai harta karun dewa salju, langtianya, menghela nafas dalam-dalam lalu menampakkan senyum pahit. Ketiganya telah berjuang mati-matian demi teratai harta karun dewa salju ini. Demi melindungi harta karun ini, mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Pada akhirnya, mereka telah membantu monster ini mencapai tujuannya. Memikirkan hal ini, langtianya mengulurkan tangan kanannya dan seberkas cahaya berwarna salju bersinar dari telapak tangannya. Itu adalah bunga teratai berwarna salju yang bersinar dengan cahaya suci berwarna salju. Bunga itu berukuran seperti wastafel dan memancarkan aura suci dan dingin yang tak tertandingi. Harta karun dewa salju, teratai. Pada saat ini, mata Si Feng sudah tertuju pada teratai harta karun dewa salju. Tangan kanannya membentuk cakar dan membidik teratai harta karun dewa salju. Dengan kekuatan hisap, teratai harta karun dewa salju terbang keluar dari tangan langtianya dan berubah menjadi sinar cahaya berwarna salju yang melesat cepat ke arah Si Feng. Dalam sekejap mata, teratai harta karun dewa salju sudah berada di tangan Si Feng. Aura dingin yang tak tertandingi mengalir ke telapak tangan Si Feng dan membuat Si Feng merasa sangat nyaman. Teratai harta karun dewa salju ini dulunya disebut sebagai benda kelas dewa dalam buku-buku kuno. Namun, Si Feng merasakan bahwa teratai harta karun dewa salju ini bukan kelas dewa, melainkan kelas setengah dewa. Pangkatnya harus di atas demigot bintang 5. Setelah menyimpan sementara teratai harta karun dewa salju di cincin penyimpanannya, Si Feng kembali menatap langtianya dan dua orang lainnya yang duduk di tanah. Hari ini, kalian bertiga terlalu percaya diri dan berani menyerang Ben Sao. Kalian bertiga tidak lagi memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi langtianya dan dua orang lainnya langsung berubah lagi. Semua orang di dunia tahu bahwa Yu Ming pasti akan membalas dendam. Ketiganya juga sangat jelas tentang hal ini. Namun, setelah mendengarnya dari mulutnya dengan telinga mereka sendiri, mereka bertiga sangat terkejut. Namun, Si Feng tiba-tiba berkata, tetapi, dan melanjutkan, Ben Sao sangat murah hati. Demi kenalan lama kita, dia akan mengampuni nyawa kalian yang hina. Lepaskan kami. Benar-benar. Tidak membunuh kita. Mendengar kata-kata Si Feng, mereka bertiga berseru kaget. Si Feng menjuluki mereka, tiga nyawa murahan, namun mereka bertiga sama sekali tidak peduli. Asal dia tidak mati, asal dia tidak terbunuh, nyawa yang murah itu murah pula. Kemudian, Si Feng mengabaikan mereka bertiga dan berbalik. Kakinya bergerak lagi, menginjak tengkorak-tengkorak di tanah saat ia menjelajah lebih dalam ke tanah terlarang kematian. Sosok putih ilusi itu perlahan menyatu dengan kabut putih keabu-abuan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka bertiga. Mendesah. Setelah Si Feng menghilang, Ye Ziao menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, kita bertiga tidak perlu bertarung lagi. Huh, Langtianya dan Duking Feng juga menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketiganya masih menatap ke arah itu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka pikirkan saat ini. Baru saja, Duking Feng dan Ye Ziao ingin mengambil nyawa Langtianya demi teratai harta karun Dewa Salju. Bagaimana mungkin kebencian di antara mereka bertiga bisa dilupakan begitu saja. Retak, retak, retak. Kabut putih keabu-abuan bergulung saat Si Feng terus berjalan di antara tengkorak-tengkorak yang padat. Lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Setelah melihat bahwa mereka bertiga telah memasuki alam demigod, Si Feng berpikir dalam hati, alam macam apa yang telah dicapai orang-orang di masa lalu sekarang. Mu Qiyong, Gunung Tianyi, delapan belas tahun telah berlalu. Bagaimana dengan kalian bertiga sekarang? Kamu sudah mencapai alam mana? Si Feng menggumamkan dua nama. Meskipun kedua nama ini diucapkan Si Feng dengan begitu santai, kedua orang ini pernah menduduki peringkat kedua dan ketiga di antara sepuluh kekuatan teratas di benua Tianheng. Meskipun peringkat mereka berada di belakang Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming, ada banyak pendapat tentang siapa yang benar-benar terkuat di dunia. Bahkan Si Feng pun membicarakan mereka berdua. Meskipun dia sangat menghargai kekuatan dan bakat bertarung mereka, dia tetap sangat menghargai mereka. Pada saat ini, teratai harta karun dewa salju telah muncul di tangan Si Feng. Si Feng telah mulai melahap energi dingin dari teratai harta karun dewa salju. Dia menginginkan kekuasaan. Dia ingin maju. Dia harus menjadi lebih kuat. Energi dingin terus-menerus dihisap ke telapak tangan Si Feng dan mengalir ke dantiannya melalui lengannya. Energi dalam dantian Si Feng meningkat, tetapi cahaya putih bersih dari teratai harta karun dewa salju meredup. Sekarang, alam jalan bela diri Si Feng berada di alam demigot bintang 5 dan energi di dantiannya telah mencapai 4 per 10. Saat dia melahap energi teratai harta karun dewa salju, energi dalam dantian Si Feng secara bertahap mencapai 5 per 10. Namun, teratai harta karun dewa salju telah kehilangan cahayanya. Pada saat berikutnya, energi dingin dari seluruh teratai harta karun dewa salju telah sepenuhnya dilahap oleh Si Feng dan mulai pecah. Pecahan-pecahan itu terus berjatuhan ke tanah. Pada saat ini, Si Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan saat merasakan energi di dantiannya. Setelah melahap harta karun legendaris ini, teratai harta karun dewa salju, yang setidaknya berada di alam demigot bintang 5, energi dalam dantiannya hanya meningkat dari 4 per 10 menjadi 5 per 10. Setelah Snow God Tracer Lotus selesai melahap energinya, mata Si Feng kembali terfokus ke depannya. Kemudian, tubuhnya kembali bersinar saat ia berteleportasi dengan cepat menuju zona bahaya yang tidak diketahui di depannya. Terus maju dan jelajahi. Menjadi lebih kuat. Cari Yun Yi Meng. Si Feng berteleportasi dengan kecepatan penuh dan melintasi negeri tengkorak selama sekitar 2 jam. Namun, yang dilihatnya di depannya masih berupa tengkorak-tengkorak yang padat. Tengkorak-tengkorak ini benar-benar tak berujung. Ia memperkirakan lebih dari 10 juta makhluk mati secara tragis di sini. Ah, pada saat ini, suara yang sangat menusuk telinga dan aneh tiba-tiba bergema di langit. Si Feng segera merasakan gelombang energi liar dan dahsyat tiba-tiba turun dari kabut putih ke abu-abuan di langit bagaikan banjir yang dahsyat. Seluruh langit dipenuhi dengan energi liar dan dahsyat ini. Begitu hujan turun, tidak ada tempat untuk bersembunyi bahkan jika seseorang ingin bersembunyi. Pada saat ini, seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan seluruh dunia akan dihancurkan. Ini, merasakan seluruh langit, bahkan ekspresi Si Feng pun berubah drastis. Dia akhirnya menyadari bahwa bahaya sesungguhnya di tempat berbahaya ini telah tiba. Mungkinkah lebih dari 10 juta makhluk di negeri Tengkorak telah mati karena energi ini? 1619 Kekuatan dahsyat yang mengalir turun bagaikan pilar air raksasa yang menghantam tanah. Si Feng juga merasakan bahwa kekuatan amukan yang jatuh itu berbeda. Yang terkuat yang dia rasakan berada di level Samsung Demigod. Yang terlemah setidaknya berada pada level Kaisar Beladiri. Tidak mengherankan jika banyak sekali makhluk hidup yang mati di negeri ini. Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari tubuh Si Feng. Guntur iblis kegelapan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Si Feng menggunakan guntur iblis untuk melindungi tubuhnya dan berubah menjadi manusia guntur kegelapan dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Dark Thunderman berteleportasi maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan 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 Pada saat ini, kekuatan dahsyat yang mengalir turun seperti pilar air raksasa terus menghantam tanah. Gelombang demi gelombang suara ledakan bergema di seluruh dunia, dan seluruh tanah mulai bergetar hebat. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Sang Dark Thunderman yang tengah berteleportasi ke depan terus-menerus dibombardir oleh kekuatan-kekuatan ganas tersebut, namun hal itu tidak melukainya sama sekali. Meskipun tidak melukai fondasinya, Si Feng tetap tidak berani tinggal lama di tempat berbahaya ini. Kekuatan yang jatuh dari langit tidak berhenti setelah mendarat. Sebaliknya, kekuatan itu datang satu demi satu seolah-olah tidak ada habisnya. Sekalipun Si Feng kuat, jika ini terus berlanjut, energi dalam tubuhnya akan habis dan dia akan disiksa sampai mati di sini. Meskipun serangan terkuat yang dirasakannya berada pada level Samsung Demigod, siapa yang tahu seberapa kuat serangan itu di masa mendatang. Ini adalah tanah terlarang yang berbahaya dan mematikan. Tepat saat dia berpikir bahwa serangan terkuatnya hanya akan berada pada level Dewa Bintang 3, tiba-tiba energi yang luar biasa dahsyat menghantam manusia petir gelap itu. Kekuatan energi ini telah mencapai level Dewa Bintang 5. Untungnya, Si Feng sekarang sangat kuat. Jika itu adalah langtianya dan dua lainnya, mereka pasti akan mati setelah dibombardir oleh energi yang begitu kuat. Momomong, sekarang dunia sudah berubah dan kekuatan yang mengamuk terus berjatuhan, dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka bertiga sekarang. Pada saat ini, Si Feng menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kekuatan yang mengamuk terus-menerus membombardir tanah dan tengkorak-tengkorak yang padat di tanah. Tanah bergetar hebat, tetapi tengkorak yang dibombardir oleh kekuatan dahsyat seperti itu masih utuh. Tengkorak-tengkorak yang sudah ada sejak lama itu seharusnya dapat dengan mudah dihancurkan olehnya. Secara logika, seharusnya sudah dihancurkan oleh kekuatan yang mengamuk sejak lama. Namun mereka masih utuh. Hal semacam ini sungguh di luar akal sehat. Kekuatan Dewa Setengah Bintang 6, Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia petir gelap, berteriak dingin kali ini. Pada saat ini, sebenarnya ada kekuatan setengah Dewa Bintang 6 yang membombardir tubuhnya dengan keras. Akan tetapi, ia juga menemukan bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin kuat energi yang turun dari langit. Adalah kekuatan dari kekuatan demigod. Jika ini terus berlanjut, akankah ada demigod bintang 8? Dewa Bintang 9, Kekuatan Dewa Sejati, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil terus melangkah maju. Dia masih bisa menghadapi kekuatan seorang demigod bintang 8. Tetapi jika itu adalah seorang demigod bintang 9, kekuatan seorang dewa sejati, itu akan merenggut nyawanya. Meskipun ia mungkin menghadapi kekuatan yang dapat merenggut nyawanya, Si Feng tampaknya tidak berniat mundur. Wajahnya dalam petir iblis kegelapan tampak tegas saat ia terus maju. Sial, ini benar-benar menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Si Feng langsung mengutuk. Pilar energi mengamuk yang besar turun dari kubah biru surga. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat dewa setengah bintang 7. Pada saat ini, bahkan tubuh Si Feng bergetar ketika dia diserang oleh kekuatan yang begitu kuat. Namun, pada akhirnya, itu secara alami diblokir oleh guntur iblis yang melindungi tubuhnya. Pada saat ini, jubah putih di tubuh Si Feng telah dilepas. Karakter kuno cahaya misterius yang pekat telah mengembun menjadi baju besi petir hitam gelap. Berengsek. Itu akan datang lagi. Tidak lama setelah kekuatan demigod bintang 7 terhalang, kekuatan dahsyat lain dengan kekuatan yang sama menghantam tubuh Si Feng. Kemudian, kekuatan demigod bintang 6 lainnya. Kekuatan demigod bintang 5. Kekuatan demigod bintang 6. Kekuatan demigod bintang 7. Kekuatan dahsyat itu terus membombardir Si Feng seolah tidak akan berhenti sampai penyusup ini mati. Masih belum ada ujung bagi negeri Tengkorak ini. Raungan, 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 Raungan. Kemudian, raungan binatang buas raksasa mengguncang langit dan bumi. Si Feng melihat bahwa pada saat ini, bukan hanya energi dahsyat yang turun dari langit, seekor binatang buas hitam yang sangat besar dengan 6 kepala dan 8 kaki juga tiba-tiba turun dari langit, seolah-olah ada gunung besar yang menekan tanah. Binatang besar itu membuka kenam mulutnya yang besar dan menghadap Si Feng di bawah. Taring-taringnya yang ganas terekspos di masing-masing mulutnya. Aura binatang besar ini telah mencapai tingkat demigod bintang 8. Pada saat ini, Si Feng akhirnya bertemu dengan seorang demigod bintang 8 di tanah terlarang kematian. Merasakan monster yang turun dengan cepat dari langit, Si Feng berkata dengan kaget, untuk bertemu monster setengah dewa bintang 8 di sini, mungkinkah benar-benar ada dewa sejati di kedalaman tanah terlarang kematian. Brengsek. Saat dia berkata demikian, pedang petir haus darah muncul di tangan Si Feng. Namun, Si Feng tidak berniat untuk berhadapan langsung dengan monster itu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa energi dahsyat yang turun dari langit itu, setelah bersentuhan dengan monster berkepala enam itu, mengalir ke seluruh tubuh raksasanya tanpa melukainya sedikitpun. Di sisi lain, dia masih dibombardir oleh energi-energi ganas itu. Meskipun Si Feng telah mengalahkan seorang ahli setengah dewa bintang 8 sebelumnya, sangatlah tidak bijaksana untuk melawan kenam binatang buas itu dalam keadaan seperti itu. Brengsek. Si Feng mengutuk dan terus berteleportasi ke depan. Di saat-saat berbahaya ini, dia benar-benar mengeluarkan semua potensinya. Kecepatan teleportasinya meningkat beberapa tingkat. Mengaum. 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 Namun, monster berkepala enam itu terus meraum. Pada saat ini, enam gelombang kejut hitam melesat keluar dari enam mulutnya yang besar dan menghantam Si Feng. Pada saat ini, kekuatan enam dewa bintang 8 menyerbu dengan ganas ke arah Si Feng. Brengsek. Binatang terkutuk. Kau benar-benar pantas mati. Pada saat ini, Si Feng benar-benar ingin menguliti monster itu hidup-hidup. Namun, dia masih berpikir rasional dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia mengarahkan pedang petir haus darah ke langit dan berteriak dengan suara rendah, gerakan kelima dari teknik dewa petir sejati, palu dewa muncul, langit dan bumi hancur. 1620. Ketika palu ilahi muncul, langit dan bumi akan hancur. Bayangan besar palu ilahi muncul di belakang Si Feng. Auranya begitu kuat sehingga tampak seperti gunung ilahi yang tak tergoyahkan. Segera setelah itu, enam gelombang kejut gelap bertabrakan dengan bayangan palu. Bukan hanya enam gelombang kejut gelap. Kekuatan ganas yang turun dari langit juga terus-menerus membombardir bayangan palu ilahi. Pada saat ini, bayangan besar palu ilahi di langit mulai bergetar hebat. Akan tetapi, ia tetap menjalankan misinya dan menghalangi enam gelombang kejut gelap yang disemburkan enam binatang buas, berikut energi dahsyat yang turun dari langit. Binatang jahat, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Si Feng mengeluarkan teriakan dingin. Pada saat yang sama, bayangan palu dewa tiba-tiba bergerak dan jatuh dengan suara keras. Palu itu menghantam dengan keras ke arah enam binatang buas hitam yang terus menyerang ke bawah. Ledakan, ledakan dahsyat tak tertandingi bergema di seluruh dunia, menyebabkan seluruh dunia berguncang lebih hebat lagi dan menjadi lebih kacau. Bayangan raksasa palu ilahi menghantam ke enam binatang ganas itu. Raung, mengaum, 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 raung, seketika, suara gemuruh dan lolongan marah bergema di udara. Dari lolongannya, terlihat bahwa ke enam binatang buas itu sangat kesakitan. Namun, mereka tidak terluka parah. Setelah tabrakan, bayangan besar palu dewa tiba-tiba menghilang, dan ke enam binatang itu menjadi semakin ganas. Wajah ke enam binatang itu sangat ganas dan ganas. Enam pasang mata menatap dengan marah pada sosok di depan mereka yang masih bergerak cepat. Tubuh binatang besar itu bergegas maju, dan kecepatan mereka tidak lebih lambat dari sosok yang bergerak cepat itu sama sekali. Mengaum, 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 raungan, raungan marah terus bergema di udara. Kulit dan daging binatang buas ini benar-benar keras. Si Feng berkata dengan dingin saat dia merasakan binatang buas raksasa yang masih mengejarnya. Di bawah serangan dahsyat palu ilahi, kenam binatang ganas itu tidak mengalami kerusakan berarti. Saat palu ilahi pertama kali muncul, palu itu dihantam oleh enam gelombang kejutan gelap dan kekuatan dahsyat yang jatuh dari langit, sehingga daya rusaknya pun berkurang drastis. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, Si Feng sudah merasakan bahwa binatang buas di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, aura yang sangat ganas turun dari langit. Selain enam binatang buas demigod realem bintang delapan, binatang buas demigod realem bintang delapan lainnya akhirnya turun dari langit. Pada saat berikutnya, ia dengan ganas membombardir Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia petir kegelapan. Sialan, ah, Si Feng meraung setelah menerima pukulan berat dalam situasi berbahaya seperti itu. Bahkan tubuhnya, yang telah berteleportasi ke depan, terhenti sejenak. Pada saat ini, petir iblis kegelapan yang melindungi tubuh Si Feng menjadi lebih ganas. Pedang petir haus darah di tangannya menebas ke atas. Guntur iblis yang mengamuk dan serangan pedang yang ganas langsung memadamkan kekuatan ganas yang turun ke tubuh Si Feng. Namun, setelah jeda tadi, ke enam binatang raksasa itu berada kurang dari sepuluh meter dari Si Feng. Enam binatang raksasa itu membuka mulut ganas mereka dan menyemburkan enam gelombang kejutan gelap sekali lagi, membombardir Si Feng. Berengsek, merasakan gerakan enam binatang raksasa di belakangnya, wajah Si Feng menjadi semakin dingin. Dia berteriak dingin, binatang jahat, Ben Sao akan membunuhmu cepat atau lambat. Dia akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Hah, pada saat ini, Si Feng mengangkat kepalanya dan meraung lagi, mengarahkan pedang guntur haus darahnya ke langit lagi. Tiba-tiba bayangan palu petir muncul lagi di belakang Si Feng. Sama seperti terakhir kali, ia memblokir enam gelombang kejut gelap dan menghantam ke arah enam binatang raksasa yang menyerbu ke arahnya. Ledakan. Mengaum. Mengaum. Raung. Raung. Raungan. 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 Ekspresi Si Feng tiba-tiba berubah lagi. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi, yang membuat jantungnya berdebar-debar, muncul di langit. Kekuatan ini. Ini. Kekuatan seorang demigod bintang sembilan. Akhirnya. Akhirnya. Ini dia. Sialan. Si Feng sangat terkejut saat merasakan kekuatan itu. Kekuatan seorang dewa bintang sembilan melampaui batas kekuatan Si Feng. Pada saat ini, tubuh Si Feng berkelebat lagi, dan kecepatan teleportasinya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan enam binatang ganas yang mengejarnya dari belakang dan kekuatan tak tertandingi dari seorang demigod bintang sembilan di langit, akibatnya tidak akan terbayangkan, tidak peduli siapapun yang berhasil menangkapnya. Apakah? Apakah ada? Suara ombak di depan. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mendengar suara ombak bergulung datang dari tidak jauh di depan. Mendengar suara ombak, itu berarti, negeri tengkorak akan segera berakhir. Apakah ada sungai di depan? Atau laut? Jika mereka benar-benar akan menemui ajalnya, itu berarti mereka bisa menyingkirkan negeri tengkorak, tempat kekuatan kekerasan terus-menerus runtuh. Namun, meskipun Si Feng mendengar harapan, dia harus menghindari bahaya di depannya terlebih dahulu. Awalnya, Si Feng berpikir bahwa dengan kecepatannya saat ini, dia seharusnya mampu menghindari kekuatan tak tertandingi di langit. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Dewa Bintang Sembilan akan menerjang turun seperti naga raksasa, seolah-olah memiliki mata. Kekuatan yang sangat dahsyat dari seorang Dewa Bintang Sembilan. Ini, ini hanya mencoba membunuhku, Si Feng. Oh, oh tidak, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak menyangka gelombang lain akan datang. Mengaum, 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 enam binatang ganas di belakangnya masih meraum dan mengejar Si Feng, seolah-olah mereka menjadi lebih ganas karena kekuatan Dewa Bintang Sembilan yang jatuh dari langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, wuss, suara ombak yang bergulung-gulung semakin keras. Pada saat ini, Si Feng yang berlari dengan liar akhirnya melihat ujung negeri tengkorak. Sebuah sungai hitam yang sangat lebar muncul. Sungai hitam kematian. Melihat sungai hitam itu, raut wajah Si Feng tiba-tiba berubah lagi. Jelas, sungai hitam ini adalah sungai yang ditemuinya saat memasuki tanah terlarang kematian bersama Raja Kirin, Ning Cheng, dan para pendekar lainnya. Itulah, sungai hitam kematian, yang disebutkan dalam panduan lengkap ke tanah terlarang kematian. Dia tidak menyangka bahwa sungai hitam kematian yang disangkanya telah menghilang akan muncul di sini. Melihat sungai hitam kematian di depannya, Si Feng langsung teringat pada keberadaan mengerikan di sungai hitam itu. Namun, pada saat ini, Si Feng tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari bahaya di depannya. Energi ganas dari Dewa Bintang Sembilan semakin dekat ke Si Feng, dan sepertinya tidak akan lama lagi sebelum energi itu mengenai tubuh Si Feng. Si Feng menggertakkan giginya. Ah! Dia membuka mulutnya dan meraung lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!